Yo, hai teman-teman, jadi video kali ini kita bakalan ngedapetin free item lagi ya dan ya kali ini kita akan ngedapetin di 2 game berbeda pertama di pancake tower, yang kedua nanti di nvlblast kalau gak salah namanya jadi yaudah gimana cara dapetin item antebel, langsung aja kita ke videonya nah oke teman-teman, untuk cara dapetin item free di game pancake tower ini kalian cuma harus deposit atau kasih makan 3 ini teman-teman ya tapi bentar dulu teman-teman, disini aku saranin kalian cek batchnya dulu oke nah oke teman-teman, jadi itemnya itu batchnya ini guys ya choice, you deposit yum-yums in all 3 deposit tapi disini aku belum melakukan apapun, batchnya sudah dapet teman-teman ya jadi kalau kalian udah main game ini dan kalian pengen dapetin itemnya tapi kalian tiba-tiba udah dapet batch ini teman-teman padahal kalian belum ngelakuin apapun, ini batchnya di delete dulu guys ya pertama-tama kalian klik batchnya aja setelah itu kalian klik yang titik 3 di kanan, abis itu kalian delete from inventory yes kalian delete, nah kan sudah ke delete, setelah itu kalian masuk lagi ke dalam game ya kalian reload guys, nah itu dia teman-teman batchnya sudah langsung dapet ya guys ya, nah jadi seperti itu ya teman-teman ya intinya kalau kalian udah ngasih makan 3 monster ini sebelumnya tapi kalian belum dapet itemnya, tapi batchnya udah dapet batchnya kalian delete, setelah itu kalian reload aja ke dalam game ya teman-teman ya jadi kayak gitu aja sih, intinya kalian kalau baru main game ini pun kalian cuma harus ngasih makan mereka guys, tiga-tiga monster ini dan nanti kalian langsung ini, dia langsung dapet itemnya jadi kita bakalan ke item selanjutnya guys, let's go nah oke teman-teman, untuk item selanjutnya disini kalian bisa ngedapetin di game NHL Blast seperti biasa, nama game landingnya ada di deskripsi dan untuk cara dapetin itemnya, kalian harus nyelesaikan 4 quest yang ada di pojok kiri teman-temannya ya, yeti maskot quest, dan untuk quest, untuk 2 quest pertama disini kalian bisa nyelesaikan di lobby guys pertama-tama kalian ke ini teman-teman, ke tempat kalian pakai dress ya guys ya nih, kesini teman-teman ke locker room ya guys ya disini kalian harus pakai jersey baru dan kalian harus ubah angka jersey-nya oke kita ke locker room, terus kalian pakai nih yang mana aja teman-teman teman-teman, mau yang biru ke yang merah, disini aku yang biru atau yang hitam lah nih aku yang ini teman-teman ya, setelah itu kalian equip nah misi pertama sudah selesai, dan untuk selanjutnya kalian klik number kalian ganti, bebas setelah kalian teman-teman 33, oke apa ke setelah, terus kalian confirm dan yaudah, selesai teman-teman kayak gitu, kalian exit nah bisa kalian lihat tuh, di kiri atas udah ke centang dan untuk misi selanjutnya disini gampang banget, cuman agak lama guys pertama kalian harus nge-gole-in 30 kali ke gawang musuh dan untuk yang misi kedua atau yang keempatnya yang terakhir kalian harus nge-take 20 player, bisa dibilang kalian harus nge-hit 20 player oke, kita masuk dulu nih ke join game teman-teman ya disini aku saranin kalian mainnya di server rame aja guys karena biar nanti musuhnya itu banyak teman-teman nah, kayak gini guys, nih kalian gole-in tapi kalian juga harus nge-hit musuh guys ya oke, nih kalian harus nge-hit musuh oke, ini kita gole-in dulu ya nah, gole kan 1, nah itu bakalan dihitung 1 guys oke guys, ini kita coba tag musuh nah, kayak gitu kan, target ya kan nah, itu ke hitungnya 1 guys jadi kalian harus 20 ya kalau target 20, kalau nge-gole-in kalian harus 30 ya, jadi gampang sebenarnya cuman, kalau yang device-nya lag itu mungkin susah banget guys nah, target kan, dapet 2 berarti targetnya ya, kayak gitu guys yang intinya ya kalian udah ngerti kan pasti nah, ini kita lihat teman-teman 2 detik lagi bakalan udah selesai disini aku bakalan langsung keluar aja guys ya nah, kan bisa kalian lihat teman-teman di pojok kiri atas tuh aku udah nge-gole-in 6 kali tadi dan aku udah nge-tag 20 player jadi, kayak gitu ya teman-teman cara dapetin itemnya gampang sebenarnya cuman, kalau device kalian ngelag itu bakalan susah guys oke, teman-teman jadi, di game ini aku cuma mau ngasih toko ke kalian caranya aja dan aku bakalan nunjukin ke kalian itemnya itu seperti apa let's go oke guys, untuk item yang pertama langsung aja kita cek ke custom mask abis itu ke aksesoris dan kalian ke bagian shoulder teman-teman nah, ini dia kita dapet item ini dari cupcake tower eh, pancake tower nah, nih kayak gini ya lucu ya teman-teman ini eh, aksesoris kudinya kita coba dulu nah, kayak gini guys lihat super hero teman-temannya lucu ya lucu-lucu-lucu dan untuk item yang kedua dari game NHL best ini dia itemnya teman-teman itemnya itu sama kayak tadi guys dia itu ada pet di pundak sini juga sama-sama jadi, dua-duanya itu pet ya guys ya nah, oke teman-teman jadi, sampai sini dulu aja video aku kali ini makasih banget buat kalian udah nonton dan ya, semoga video kali ini berbeda buat kalian yang ingin cari item free lagi jadi, sampai ke depu di next video bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax